Selama beberapa hari terakhir, ketiga wanita itu selalu bersama, sengaja atau tidak sengaja menyingkirkan Feng Hao, tidak mempedulikannya sama sekali. Siapa yang meminta orang ini bersikap main-main di luar? Sekarang dia memiliki cukup banyak saudara perempuan, meskipun mereka murah hati, mereka tidak ingin dia menambahkan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, mereka harus memberinya peringatan. Adapun samsara, sejak Sue Yan tiba, mereka berdua tetap tinggal di halaman mereka dan tidak keluar sama sekali. Hal ini membuat Feng Hao mengutuknya karena tidak berperasaan dan melupakan teman-temannya di hadapan kecantikan. Kenapa kita tidak keluar saja? Aku sudah lama berada di sini, tapi aku masih belum melihat seperti apa rupa binatang sumber itu. Ketiga wanita itu merasa sedikit bosan setelah berjalan-jalan. Melihat hutan belantara di luar kota, Yan King menyarankan ini. Ketiga wanita itu sedikit bosan setelah berjalan-jalan. Saat mereka melihat hutan belantara di luar kota, Yan King menyarankan hal ini. Karena Feng Hao ada, Joan of Arc dan Wan Xin setuju. Mereka percaya bahwa dengan adanya Feng Hao, tidak akan ada bahaya apapun. Jadi, mereka berempat berjalan ke luar kota bersama-sama. Hah? Setelah mengikuti ketiga wanita itu keluar dari gerbang kota, sosok Feng Hao berhenti sejenak. Kilatan tajam melintas di matanya, dan dia mendengus pelan. Sudut mulutnya melengkung, dan dia dengan cepat mengikutinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jarang sekali melihat binatang sumber sendirian, tetapi binatang sumber yang hidup berkelompok cukup umum. Setelah berjalan selama beberapa jam, Yan King akhirnya melihat binatang sumber di sebuah tiang di pegunungan. Ada sekitar 30 orang, dan mereka sepertinya sedang beristirahat. Jadi, monster sumber terlihat seperti ini. Yan King sedikit kecewa saat dia memandang mereka dari jauh. Deskripsi binatang sumber dalam buku-buku kuno mengatakan bahwa mereka sangat ganas. Namun, penampilan sebenarnya mereka tidak bagus, tapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. 30 binatang asal ini seharusnya memiliki banyak batu asal, kan? Mata Yan King berbinar memikirkan batu asal di tubuh Genesis Beast. Dia sangat ingin mencobanya, tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan Feng Hao berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya. Sudah kubilang, kali kita bertemu lagi adalah hari kematianmu. Sosok pemuda itu melintas dan muncul kembali. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Feng Hao dari kejauhan. Dia berdiri kurang dari 100 meter dari Feng Hao dan berbicara dengan suara serak penuh dengan niat membunuh. Ah, benarkah? Mengenai kedatangannya, Feng Hao sepertinya tidak terlalu terkejut. Dengan senyum dingin di wajahnya, dia dengan bercanda berkata, Sebenarnya, aku sudah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Feng Hao tidak punya niat untuk menahan diri terhadap pria ini. Dia samar-samar bisa menebak bahwa pemuda itu pastinya adalah anggota Eselon atas dari Radiant Sein Hall. Jika tidak, mengapa pemimpin aliansi memperlakukannya dengan sangat sopan di masa lalu? Ketiga wanita itu bingung, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka berdiri di belakangnya dan menyaksikan situasi yang terjadi. Huh. Melihat Feng Hao tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, pemuda itu mengerang tertahan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Perlahan, aura besar keluar dari tubuhnya. Tanah di sekitarnya sepertinya telah tergores oleh pisau tajam, meninggalkan bekas yang jelas di atasnya. Gemuruh. Dia tidak mengekspos dirinya sendiri. Energi hitam legam, yang tampak seperti air kotor di selokan, mengalir keluar dari tubuhnya dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Aura jahat dan menjijikan menyebar, membuat seseorang merasa mual dan gelisah. Ketiga wanita itu menatapnya tak percaya. Energi ini berada di luar pemahaman mereka. Bahkan Joan of Arc dan Wan Xin mempunyai ekspresi muram di wajah mereka. Mundur. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh saat tatapan kejam muncul di matanya. Lengan kilinnya langsung muncul dan niat bertarung yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia tahu betul bahwa bahkan perpaduan tiga kekuatan tertinggi, termasuk kekuatan bintang, tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan ini. Namun, zaman telah berubah. Ketiga wanita itu percaya pada Feng Hao dan mundur ke samping tanpa bergerak. Tidak bagus, ada lebih banyak orang. Dari sudut pandangnya, wajah cantik Yan Qing berubah dan dia berteriak ketakutan ketika dia melihat sekelompok titik hitam di cakrawala menuju ke arahnya. Orang-orang itu berpakaian sangat biasa, seperti orang yang lewat atau petualang. Namun, mereka jelas-jelas ada di sini dengan motif tersembunyi. Berdasarkan situasi saat ini, mereka pasti tidak berada di pihak mereka. Mundur ke rawa binatang genesis. Mata ungunya bersinar saat dia mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Wajah Feng Hao berubah pucat saat dia buru-buru berteriak pada ketiga wanita itu. Titik-titik hitam di kejauhan tampak berjumlah tidak kurang dari seribu orang. Dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan kemampuan spasial bawaannya, tapi ketiga wanita itu tidak bisa. Jika mereka menyerang secara berkelompok, mereka tidak akan mampu mempertahankan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Meskipun dia tahu bahwa kuil cahaya telah menempatkan orang-orang di kota, Hao Tian telah memberitahunya bahwa hanya ada seratus orang. Sekarang, banyak sekali yang tiba-tiba muncul. Mereka jelas siap untuknya. Ayo pergi. Wan Xin segera mengambil keputusan dan menarik Joan of Arc dan Yan King ke arah Genesis Beast Swamp. Dia dan Joan of Arc mengerti mengapa mereka harus pergi ke Genesis Beast Swamp. Mereka percaya bahwa selama mereka sampai di sana, mereka akan mampu melancarkan serangan balik dan bahkan membunuh semua orang ini. Kemana kamu pergi? Kalian semua akan mati hari ini. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan kedengkian saat energi hitam legam melingkari tubuhnya. Ruang di sekelilingnya beriak, terlihat dengan mata telanjang. Dia mengulurkan tangannya dan tiga ular hitam legam keluar dari sana. Ruang angkasa bergemuruh saat tanah retak dan pepohonan hancur kemanapun mereka pergi. Ular-ular itu membawa aurata terbatas saat menyerang ketiga wanita itu. Tebasan pemecah langit. Cahaya dingin melintas di mata Feng Hao. Langkah pertamanya adalah pembantaian sky-breaking. Di pusaran air bela diri ilusi, energi biru tua, kekuatan bintang, dan kekuatan guntur ekstrim semuanya menyembur keluar. Selain kekuatan hukuman langit, dengan kekuatan kehendak pertempuran sebagai ketajamannya, mereka terkondensasi menjadi pedang raksasa berwarna ungu tua dengan busur listrik yang berkedip-kedip. Kemudian, dia menebas ketiga ular menjijikkan itu. Kamu mendekati kematian. Pemuda itu berteriak dengan dingin. Matanya hitam pekat dan tanpa cahaya. Dia mengayunkan lengannya yang lain dan seekor ular hitam raksasa melesat ke arah Feng Hao. Desir. Dengan suara lembut, Feng Hao menghilang dari tempatnya, menghindari serangan ular itu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping ketiga ular itu. Pedang raksasa di tangannya tidak berhenti saat menebas ke bawah. Memotong. Busur dingin melintas di langit, membawa aura penghancur yang mengerikan. Rasanya seperti memotong tahu, mengiris ketiga ular, membiarkan ketiga wanita itu melarikan diri tanpa rasa khawatir. Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu terpana dengan pemandangan di hadapannya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Apakah ini orang yang sama yang tidak mampu membalasnya saat itu? Seribu dua. Dia adalah putra suci kuil cahaya dan memiliki status yang tinggi. Terakhir kali dia pergi ke benua langit bela diri, itu hanya ketertarikannya sesaat. Dia sangat menyukainya ketika orang-orang memohon tanpa daya di depannya. Meskipun dia telah menekan basis budidayanya hingga puncak seorang ahli bela diri ketika dia pergi ke benua langit bela diri dan menekan kekuatan energinya, sama sekali tidak ada seorang pun di benua langit bela diri yang bisa bersaing dengannya. Namun, monster telah muncul dan memaksanya untuk mengungkapkan kekuatannya. Pada saat itu, dia bahkan merasa bahwa dia dapat membunuh Feng Hao dengan mudah bahkan jika tingkat budidaya mereka sama. Sayangnya, itu adalah benua langit bela diri. Benua langit bela diri adalah tempat yang sangat istimewa. Menurut catatan kuno, pertempuran yang mengguncang dunia telah terjadi di sana. Pada saat itu, seluruh benua telah hancur dan terpecah menjadi ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, ada kekuatan yang sangat kuat yang tidak membiarkan kekuatan dunia primordial ikut campur di benua langit bela diri. Itu tidak memungkinkan mereka merusak keseimbangan di sana. Adapun mengapa ada aturan seperti itu, hanya kekuatan luar biasa yang samar-samar memahaminya. Pada saat itu, dia telah diawasi secara khusus oleh kekuatan itu dan secara paksa dibawa kembali ke dunia primordial. Itu sebabnya dia tidak bisa membunuh Feng Hao tepat waktu. Meskipun ada rumor bahwa Feng Hao telah merampok suku roh dukun, itu bukanlah kekuatannya sendiri melainkan makhluk aneh. Oleh karena itu, dia tidak mengira Feng Hao akan menjadi tandingannya. Tapi sekarang, melihat pedang besar berwarna ungu tua itu, dia mengerti bahwa pria di hadapannya bukan lagi orang yang sama yang bisa dia bantai sesuka hatinya di masa lalu. Fiuh! Feng Hao menghela nafas lega saat melihat ketiga wanita itu pergi. Ekspresinya serius dan tegas, dan matanya berkedip-kedip. Niat membunuhnya menyebar, dan auranya mengguncang ruang di sekitarnya. Dia seperti dewa yang marah ketika dia berdiri di sana, memperhatikan pria di depannya dan orang-orang yang bergegas dari jauh. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini berasal dari kuil cahaya. Terlebih lagi, mereka mungkin sudah bersembunyi di alam asal untuk waktu yang sangat lama. Berdasarkan pakaian mereka, mereka mungkin dikirim oleh kuil cahaya ke alam asal untuk berburu binatang sumber. Tepat pada waktunya untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Kilatan tajam melintas di mata Feng Hao saat dia memandang dengan acu-ta'acu pada orang-orang yang bergegas mendekat. Semua dari seribu lebih pembudidaya sebelum dia adalah budidaya tujuh lubang Wu Huang. Jadi, berapa banyak kekayaan yang bisa mereka hasilkan untuk kuil cahaya di dunia asal? Itu bukanlah jumlah yang kecil. Itulah mengapa kuil cahaya memiliki fondasi yang tidak kalah dengan 10 kerajaan besar. Harga origin seton sama sekali tidak akan turun. Sebaliknya, harganya hanya akan menjadi semakin mahal. Itu karena vena asal di dunia asal berkurang. Menambang vena genesis sangat mudah, tetapi membentuk vena genesis membutuhkan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Harga genesis seton saat ini sudah beberapa puluh kali lebih tinggi dibandingkan di zaman kuno. Santo! Ketika mereka semakin dekat, mereka berteriak serempak, suara mereka menggetarkan langit dan bergema tanpa akhir. Lusinan genesis bis di dekat kol merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Kamu akan mati hari ini. Pemuda itu mengabaikan mereka dan berbicara kepada Feng Hao dengan dingin. Aku akan mengambil kepalamu. Feng Hao berkata dengan acuh-ta'acuh tanpa sedikitpun kemarahan dalam suaranya. Kamu mendekati kematian. Pria muda itu sangat marah. Pupil matanya hitam pekat, dan seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam. Bahkan bebatuannya pun terkorosi, meninggalkan lubang-lubang kecil di dalamnya. Dia tampak seperti iblis dari neraka, dengan kekuatan iblis yang luar biasa. Energi yang dilepaskan dari tubuhnya bahkan lebih padat, sangat gelap dan tidak berkilau. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembusnya. Ruang di sekelilingnya terkorosi, dan suara mendesis terdengar. Sepertinya ruangan itu tidak akan mampu menahan kekuatan korosif. Pergi ke neraka. Wajahnya garang, dan tangannya terus-menerus membentuk segel tangan, mengembun menjadi ular aneh berkepala dua yang tebal dengan kilau logam. Ia membawa aura jahat yang dapat mencuri jiwa seseorang, menutupi langit dan menutupi matahari saat ia menyerbu ke arah Feng Hao. Membunuh. Niat bertarung Feng Hao melonjak ke langit. Seluruh dirinya seperti senjata dewa yang tiada taraf, dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Dia memegang pedang besar berwarna ungu tua, dan kilat menyambar. Dia agung dan tak kenal takut saat dia langsung menyambut ular berkepala dua itu. Jalur niat pertempuran perlu ditempa. Lawan seperti itu adalah yang dia inginkan. Saat ini, dia hanya menggunakan pemuda ini sebagai batu loncatan untuk niat bertarungnya. Mengaum. Ular raksasa itu mendesis, tubuhnya yang bahkan lebih tebal dari tangki air bergoyang, membawa kekuatan iblis yang mengejutkan saat ular itu langsung menghantamnya. Ruangan itu bergetar, dan aura jahat menyebar, menyebabkan hati seseorang menjadi gelisah, tidak bisa tenang. Dentang. Pedang raksasa itu menebas salah satu kepala ular itu, namun tidak langsung memotongnya. Sebaliknya, itu menimbulkan suara seperti emas dan besi bertabrakan. Bahkan ada percikan api, mundurnya membuat lengan Feng Hao mati rasa. Qi dan darahnya melonjak. Karena terkejut, dia dengan cepat memobilisasi hasil obat dari Gadli Armament Encyclopedia untuk beredar ke seluruh tubuhnya. Mengaum. Ular raksasa itu menggerakkan kepalanya seolah-olah hidup. Itu sangat lincah. Kepala lainnya membuka mulutnya dan menggigit Feng Hao. Aduh. Sambil berpikir, Feng Hao menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, dia muncul seukuran ular raksasa. Dia mengangkat pedang raksasa di tangannya dan langsung menebasnya. Ding. Percikan terbang ke segala arah. Pedang raksasa yang bisa membunuh tubuh dukun ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ular iblis ini. Mundurnya tangannya membuat Feng Hao merasa tercekik. Ular iblis ini jelas tidak biasa. Itu terkondensasi dari jenis energi jahat yang belum pernah dilihat Feng Hao sebelumnya. Itu bisa merusak segalanya, dan Feng Hao bisa merasakannya setiap kali dia melakukan kontak dengannya. Jika bukan karena niat bertarung sebagai ujung tombak dan energi hukuman surgawi yang terkandung di dalamnya, tebasan ini tidak hanya akan menyebabkan kerusakan pada ular, tetapi bahkan pedang raksasa pun akan langsung terkorosi. Pada saat ini, Xiao Qiyu, yang mengenakan pakaian Feng Hao, melihat melalui kain dan menatap pemuda yang tidak jauh dari situ. Ada cahaya terang mengalir di matanya, dan sepertinya dia berada dalam dilema. Terakhir kali energi semacam ini muncul, ia sudah menduganya. Namun, ketika ia meminta orang itu untuk memeriksanya, ia tidak menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuatnya bingung, dari mana pria di depannya ini mendapatkan energi seperti ini. Kekacauan saat itu masih segar dalam ingatannya. Jika bukan karena guru ilahi yang mengambil tindakan secara pribadi, mustahil untuk menekan hal itu. Namun, juga tidak mungkin untuk membunuhnya sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun, apakah ia mulai bangkit kembali? Memikirkan betapa menakutkannya hal itu, ia semakin mengernyit. Benda itu tidak bisa keluar, atau akan menjadi bencana besar. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Feng Hao terkejut, dan pemuda itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak percaya bahwa energi iblisnya yang tak terkalahkan tidak dapat melakukan apapun terhadap pedang raksasa di tangan pria itu. Apa maksudnya ini? Itu berarti energi yang terkandung dalam pedang raksasa itu tidak kalah dengan energi iblis yang dimilikinya. Seribu tiga. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah serangkaian konfrontasi. Pikiran ini muncul di hati Feng Hao dan pemuda itu pada saat yang bersamaan. Mereka berdua telah menyaksikan kekuatan pihak lain, yang membuat keduanya merasakan krisis, dan mereka berdua ingin membunuh pihak lain. Energi semacam ini, aku tidak tahu apakah kelompok serangga itu dapat melahapnya. Feng Hao merenung sambil menghindari serangan ular raksasa itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa memotong ular raksasa ini, yang berarti dia tidak bisa menghancurkan pertahanan pria itu, dan tidak bisa membunuhnya. Oleh karena itu, ia memfokuskan pemikirannya pada kelompok serangga. Secara logika, selama itu adalah energi yang ada di dunia ini, kelompok serangga dapat melahapnya, tetapi masalahnya adalah, dia tidak dapat memastikan apakah energi jahat semacam ini sama istimewanya dengan energi hukuman langit. Jika demikian, maka itu tidak baik. Sial, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi seperti tikus? Melihat bahwa setiap kali dia akan berhasil, Feng Hao menggunakan bakat spasialnya untuk menghindar, pemuda itu berteriak dengan marah. Dia benci itu sebelum dia menembus ke level Sein, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia tidak bisa memasuki ruang cahaya mengalir, dia tidak bisa melakukan apapun pada pria di depannya. Heh. Feng Hao mendengus, sudut mulutnya melengkung dengan sedikit ejekan, meliriknya dengan jijik, dan berkata dengan ringan, apakah kamu perlu aku mengatakan hal yang sama dua kali? Ini juga semacam kemampuan, dan itu adalah ibu kota naga Azure untuk menjadi salah satu dari lima binatang buas besar. Adakah yang bisa menghentikan Azure Dragon menggunakan bakat spasialnya? Bajingan. Pemuda itu berteriak kepada orang-orang di belakangnya, kalian kejar ketiga wanita itu, bunuh mereka secara langsung. Ya, Santo. Lebih dari seribu orang merespons dengan keras, melompat serempak, dan mengejar ke arah ketiga wanita itu. Dia jelas-jelas menekan Feng Hao. Berengsek. Feng Hao mengutup dalam hati dan menghilang dari posisi aslinya dalam sekejap. Dia bisa bersembunyi di ruang cahaya mengalir, tapi ketiga wanita itu tidak bisa, jadi dia harus mengulur waktu untuk mereka. Surga membalik telapak tangan. Ketika dia keluar dari ruang cahaya mengalir lagi, dia membawa serta cetakan telapak tangan besar berwarna ungu tua yang memenuhi langit. Langit dan bumi bergemuruh, dan ruang angkasa bergetar. Itu seperti gunung yang megah, semuanya jatuh ke arah kerumunan. Menyerang. Beberapa teriakan bergema dari dalam kerumunan, dan kemudian lebih dari seribu berkas cahaya menyala pada saat yang bersamaan. Mereka menembus segalanya dan melesat ke langit, menyebabkan seluruh dunia tertutupi hamparan putih yang luas, dan telapak tangan langsung tenggelam di dalamnya. Orang-orang ini jelas telah melalui pelatihan khusus. Bahkan Feng Hao, yang memiliki bakat bertahan kura-kura hitam, tidak dapat menahan serangan seperti itu. Feng Hao sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa mengelak. Sial, terlalu banyak orang. Feng Hao cemas, tetapi tidak ada cara yang lebih baik untuk mengatasi hal ini. Saat ini, dia menaruh semua harapannya pada serangga itu. Untungnya, ketiga wanita itu tidak lamban, dan karena Feng Hao terus-menerus menunda mereka, serangga-serangga itu tidak dapat menyusul. Saat mereka mendekat, ratu serangga menerima perintah Feng Hao dan terbang keluar dari rawa binatang genesis. Hanya sebagian kecil yang tersisa untuk melindungi ketiga gadis itu, sementara ratu serangga lainnya muncul seperti permukaan danau. Oleh karena itu, ketika kelompok dari kuil cahaya mendekati rawa binatang genesis, mereka melihat keberadaan rawa yang aneh. Apa itu? Seseorang yang bermata tajam langsung berteriak ketakutan saat melihat danau hitam mendekat. Mungkinkah itu makhluk yang dirumorkan? Segera, mereka mengingat rumor yang menyebar ketika Feng Hao merampok suku roh penyihir. Itu adalah rawa. Dan rawa di depan mereka persis sama dengan rumor yang beredar. Menyerang. Pilar cahaya yang memenuhi langit turun dari segala arah, semuanya membombardir rawa, menimbulkan banyak penyok di permukaannya. Zat seperti cairan hitam legam itu berceceran ke segala arah, tapi dengan sangat cepat menyatu. Itu. Pemuda yang bergegas dari jauh melihat pemandangan ini, dan ekspresi tidak percaya segera muncul di matanya. Sudah lama beredar rumor bahwa Feng Hao memiliki makhluk yang kebal terhadap segala serangan. Dia selalu skeptis, tetapi sekarang dia melihat rawa itu tidak terluka di bawah serangan ribuan orang dan hanya melambat. Dia akhirnya terkejut. Makhluk yang menentang surga benar-benar ada di dunia ini. Selanjutnya, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Memekik. Saat mereka mendekat, rawa itu mengembun menjadi bentuk genesis bis raksasa dengan teriakan yang tajam. Tiba-tiba ia bangkit, menahan serangan yang memenuhi langit, dan menerkam kerumunan. Ah! Bang! Gemuruh! Ceritan menyedihkan, ledakan teredam, dan suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya. Kemanapun genesis bis pergi, darah turun deras. Apapun yang bersentuhan dengannya akan habis dimakan, bahkan tidak meninggalkan jejak. Serangan kacau di sekitar tidak dapat mempengaruhi pergerakannya sama sekali. Astaga! Dengan suara lembut, Feng Hao muncul tinggi di langit, memandang dunia dengan jijik. Ekspresinya acu-ta'acu saat dia menyaksikan adegan berdarah ini, tidak ada sedikitpun emosi di matanya. Memekik. Dengan sebuah pemikiran, genesis bis raksasa terpecah menjadi hampir 100 genesis bis yang lebih kecil yang menerkam kerumunan dan memulai pembantaian sepihak tanpa keraguan sedikitpun. Mereka membuka mulut mereka yang hitam pekat dan dengan santai menggigitnya, merenggut kehidupan demi kehidupan. Kulit kepala pemuda itu menjadi mati rasa saat dia melihat dari jauh. Namun, tidak satupun dari seribu orang yang berhasil melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah pejuang kematian dari kuil cahaya. Memekik. Seekor genesis bis melewati kerumunan di bawah kendali induk serangga dan menerkam ke arah pemuda itu. Enyahlah. Dia membentuk segel tangan sekali lagi, energi hitam legam di sekitar tubuhnya sekali lagi mengembun menjadi ular raksasa berkepala dua. Kedua kepalanya mendesis, tubuhnya bergoyang saat ia menyerang genesis bis yang masuk. Bang! Kedua ular itu dengan keras menghantam tubuh sos bis, menghancurkannya hingga berkeping-keping dan membuatnya terbang. Ke segala arah. Namun, cairan hitam pekat di sekitarnya dengan cepat mengembun lagi, membentuk bentuk baru sebelum menerkam ke depan sekali lagi. Ekspresi Feng Hao tidak rileks saat melihat ini. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun serangga-serangga itu tidak dibunuh, ular raksasa itu juga tidak dimakan oleh mereka. Energi macam apa itu? Cahaya umu berkedip di mata Feng Hao saat dia menatap lurus ke arah energi hitam legam yang berputar-putar di sekitar tubuh pemuda itu. Dia ingin melihatnya, tapi yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan tanpa batas. Namun, saat dia menyaksikan pemuda itu melawan genesis bis hingga terhenti, Feng Hao sama-samar menebat bahwa energi yang dimilikinya sama dengan serangga. Itu adalah jenis energi yang sangat istimewa. Niat pertempuran ia lahir dari genesis ki alam semesta, itulah sebabnya ia begitu istimewa dan dapat menghabiskan semua energi di dunia. Serangga tidak mampu melahap energi khusus yang dimiliki pemuda itu, yang berarti energi yang dimilikinya berada pada level yang sama dengan energi ratu serangga. Setelah merenung sebentar, Feng Hao merasa lega. Karena makhluk aneh seperti ratu serangga ada di dunia ini, masuk akal jika ada makhluk serupa lainnya. Namun, Feng Hao tidak bisa menebat bagaimana energi jahat di tubuh pemuda itu lahir. Apa sumbernya? Energinya sangat istimewa, dan berdasarkan situasi saat ini, sepertinya energi itu tidak dapat diisi ulang dengan batu genesis. Dari mana penduduk kuil cahaya mendapatkan energi ini? Feng Hao sama sekali tidak memahami hal ini. Kuil cahaya hanyalah sebuah vaksi yang sedikit lebih kuat dari 10 kerajaan besar, tetapi kuil ini memiliki energi khusus yang bahkan tidak dimiliki oleh vaksi luar biasa. Terlebih lagi, kekuatan energi jenis ini sangat luar biasa. Meski membuat mual, namun juga membuat hati gelisah, seolah-olah bisa menggerogoti pikiran. Saat menghadapi energi jenis ini, mustahil menjaga jantung tetap normal. Namun, energinya tidak terlalu mempengaruhi Feng Hao karena dia memiliki niat bertarung yang sangat kuat. Selama tidak goyah, pikirannya tidak akan hancur. Namun, saat ini dia tidak dapat melakukan apapun terhadap energinya. Dia telah memadatkan seluruh energinya ke dalam Skypier Cingkil, tapi itu masih tidak bisa memotong monster ular berkepala dua itu. Ini sudah menunjukkan bahwa kekuatan energinya tidak kalah dengan Skypier Cingkil. Matanya menyipit, dan ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Pemuda di depannya membuatnya merasakan ancaman yang sangat besar. Orang seperti itu jelas merupakan musuh yang kuat. Dia masih bisa mengandalkan bakat spasialnya untuk mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana setelah dia mencapai tahap Sein? Bukankah itu berarti dia harus terus-menerus dikejar olehnya? Tidak. Hati Feng Hao dipenuhi dengan rasa kengganan yang kuat. Niat bertarungnya memancar keluar, melonjak ke sembilan langit. Niat membunuhnya sangat dingin. Dia seperti dewa kematian, menyebabkan hati orang bergetar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa kubunuh. Biarpun itu langit atau bumi, aku masih bisa menghancurkannya. Keinginannya untuk bertarung melonjak ke langit. Saat ini, keinginannya untuk bertarung sebenarnya telah meningkat. Selanjutnya, itu benar-benar terkondensasi menjadi aliran Ki yang mengalir di sepanjang naga dan mengalir ke otaknya. Itu seperti gagang dewa tiada taraf yang langsung menembus lubang kelima. Cek. Suara keras bergema di benaknya. Inti daunya bergetar, tetapi Feng Hao sepertinya tidak merasakan apapun. Rasa sakit yang menusuk jiwa itu tidak mempengaruhi dirinya sedikitpun. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keinginan yang tak ada habisnya untuk berperang. Auranya semakin dingin, ingin membunuh semua yang dilewatinya. Gunung-gunung dan pepohonan di sekitarnya semuanya hancur. Itu adalah gurun, dan tanahnya berantakan. Jiji. Saat ini, sebagian besar orang dari kuil cahaya telah tersingkir. Hanya beberapa lusin orang yang masih melakukan perlawanan sengit. Binatang sumber yang tersisa, dibawah perintah Ratu Cacing, menyerang pemuda itu satu demi satu. Gemuruh. Bang. Langit dan bumi berguncang dan angin bertiup kencang. Area dalam radius beberapa kilometer tampak seperti ujung dunia. Segala sesuatu di dalam area itu hancur, dan celah tak berdasar muncul di tanah. Bajingan. Enyah. Raungan marah pemuda itu terdengar terus-menerus. Dia seperti iblis ketika kabut hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Itu terlihat seperti cairan, tapi berkedip dengan cahaya hitam kemasan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengendalikan ular berkepala dua itu, memaksa mundur sumber binatang yang menerkam ke arahnya. Namun, dia juga dipukul mundur berulang kali. Ekspresinya agak menyeramkan, membuatnya tampak sangat menakutkan. Namun, monster sumber ini tidak dapat melahap energi spesialnya, sehingga tidak dapat menyebabkan cedera serius padanya. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak justru menemui jalan buntu. Siapa sebenarnya orang ini? Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King menyaksikan adegan ini dengan tercengang dari jauh. Mereka tahu betul bahwa Feng Hao telah menggunakan makhluk aneh ini untuk merampok suku roh dukun. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menghadapi orang ini. Jelas sekali bahwa orang ini tidak sederhana. Mereka sedikit khawatir Feng Hao akan memiliki musuh seperti itu. Mundur. Kata-kata dingin ini bergema di langit. Tiba-tiba, monster sumber berhenti bergerak dan semuanya mundur. Kemudian, mereka jatuh ke tanah dan berubah menjadi rawa. Saat itu, bahkan tulang mereka pun tidak dapat ditemukan. Lebih dari seribu orang dari kuil cahaya telah dimangsa oleh serangga aneh ini. Berengsek. Pemuda itu kaget dan panik. Kekuatan tirani makhluk di hadapannya telah melampaui jangkauan pemahamannya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki energi khusus ini, dia akan dilahap seperti orang-orang itu. Betapa beruntung. Segera, perasaan krisis yang menusuk tulang menyerbu ke arahnya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Dia sangat waspada. Cici. Niat bertarung melonjak. Saat ini, Feng Hao seperti dewa perang. Aura ganas yang tak tertandingi menyebar dari tubuhnya, dan ruang di sekitarnya meledak dengan suara menusuk yang membuat bulu kuduk berdiri. Bang. Brak. Brak. Di otaknya, kekuatan niat bertarung seperti pedang tajam yang tak terkalahkan, menghantam celah kelima berulang kali. Aura yang dapat menghancurkan segalanya akan berubah secara substansial setiap kali mencapai aperture. Retakan samar telah muncul di penghalang yang sangat tebal itu. Di masa lalu, kekuatan niat bertarung tidak bisa digunakan untuk menembus celah. Kali ini, di bawah pengaruh emosi Feng Hao, ia benar-benar menembus celahnya sendiri. Terlebih lagi, efeknya bahkan lebih kuat dibandingkan jenis energi lainnya. Ia membawa kemauan yang bahkan bisa menghancurkan langit dan bumi saat ia menghantam penghalang dengan keras. Alih-alih melemahkannya, ia malah menghancurkannya. Cici lah. Sambil berpikir, pedang raksasa berwarna ungu tua muncul di tangannya yang ditutupi sisik. Ruang di sekitarnya meledak dengan suara seperti kain robek, dan niat membunuhnya sangat dingin. Membunuh. Mata Feng Hao cerah, dan keinginannya sangat kuat. Sambil memegang pedang raksasa itu, dia langsung menebas pemuda itu. Ruangan itu mengeluarkan suara mendesis, dan ruangan itu diguncang oleh pedang raksasa seperti danau. Dengan momentum yang mengejutkan, pedang itu menebas kepala ular aneh berkepala dua itu tanpa syarat apapun. Dentang. Suara yang memekakkan telinga terdengar. Dalam sekejap, tanah di bawahnya terguncang dan retak. Feng Hao terlempar ke udara oleh kekuatan ribaun. Pada saat yang sama, ular raksasa yang sangat besar itu juga dihancurkan. Segera, tanah bergetar dan retak terbuka inci demi inci. Retakan itu meluas hingga beberapa ribu meter sebelum berhenti. Seribu lima. Bergemuruh. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergemas seperti guntur surgawi. Suaranya menyebar jauh dan luas dan tidak berhenti dalam waktu lama. Gunung-gunung, bebatuan, dan pepohonan semuanya tercabik-cabik, dan tanah penuh bekas luka. Semua ini adalah bukti bahwa pertempuran yang menggemparkan dunia telah terjadi. Pada saat ini, Feng Hao tidak memiliki pemikiran lain dalam pikirannya. Hanya ada satu kata yang tersisa di benaknya, berjuang. Bertarunglah dengan segala cara. Setiap kali mereka bertabrakan, dia akan terlempar ke belakang. Namun, dia tidak melambat sama sekali. Berkali-kali, dia menyerang ke depan untuk membunuh. Dia benar-benar tidak takut dan memiliki niat untuk membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dia tidak akan berhenti sampai mencapai tujuannya. Dalam keadaan seperti itulah battle wheel di tubuhnya mengalami perubahan kualitatif lagi. Itu berisi semua kemauannya. Pantang menyerah, pantang menyerah, dan sekuat logam. Jalur niat bertarung mengharuskan seseorang memiliki tekad untuk tidak takut pada apapun. Tekad seperti ini hanya bisa berkembang dalam pertempuran, dan akan menjadi lebih kuat saat menghadapi yang kuat. Pada saat yang sama, battle wheel di tubuhnya melonjak semakin cepat. Terlebih lagi, ia memiliki keinginan tersembunyi untuk membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Hal ini menyebabkan retakan muncul pada penghalang bukaan kelima. Sepertinya itu bisa pecah kapan saja. Inilah kehendak pertempuran. Di kejauhan, mata Yan King dipenuhi semangat saat dia bergumam. Pemahamannya tentang battle wheel jauh melampaui pemahaman Joan of Arc dan One Scene. Ini karena dia telah melihat catatan battle wheel ketika dia pergi ke Heavenly Battletomb. Saat itu, Sage Agung begitu perkasa sehingga dia berani melawan langit dan bumi. Dia bahkan menantang Kaisar Agung dan bertarung dengan Kaisar-Kaisar Huanggu. Apa yang dia andalkan, itu adalah battle wheel, battle wheel yang pantang menyerah. Semakin banyak dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Saat ini, Feng Hao seperti ini. Saat ini, dia telah melupakan segalanya dan tidak memiliki keraguan. Dia yakin bisa mengalahkan pemuda di depannya. Dia yakin bahwa dia tidak kalah dengan dia. Dengan dukungan yayasan inilah dia memasuki keadaan istimewa ini. Sial, apa dia orang gila. Setiap kali mereka bertabrakan, pemuda itu akan menerima dampak yang cukup besar, dan itu sangat tidak nyaman. Melihat Feng Hao, yang sepertinya sudah gila, dia mengutuk dalam hatinya. Dia agak kaget. Dia bisa merasakan bahwa tabrakan semakin intensif setiap saat, dan setiap kali lebih ganas dari sebelumnya. Kekuatan tabrakan membuatnya sulit mengendalikannya. Saat ini, dia sedikit curiga. Apakah orang di depannya ini manusia atau monster? Di bawah pembersihan energi khusus ini, dia yakin bahwa fisiknya tidak kalah dengan orang lain. Namun, pada saat ini, telapak tangannya telah terguncang hingga pecah, tetapi Feng Hao masih seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi, auranya menjadi semakin bergejolak. Kita harus membunuhnya. Cahaya tajam melintas di mata pemuda itu. Dia juga merasakan ancaman besar dari Feng Hao. Ini karena pertumbuhan Feng Hao terlalu cepat. Pertumbuhan pesat seperti ini membuatnya takut bahwa saat dia melihat Feng Hao lagi, dia pasti sudah melampauinya. Keluar. Dia membuka mulutnya dan seorang penguasa raksasa berwarna hitam pekat diludahkan. Itu melayang di udara dan memancarkan aura yang mengejutkan. Tekanan besar menyebar, dan tanah di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit, langsung runtuh dan tenggelam sedalam puluhan meter. Ini adalah penggaris raksasa yang panjangnya sekitar 3-4 meter dan lebar setengah meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan memancarkan kilau yang dalam. Itu membuat orang merasa seperti berada di neraka yang paling dalam. Itu sangat menakutkan, dan sekali melihatnya akan memberi orang ilusi bahwa tubuh dan pikiran mereka sedang dilahap. Terlebih lagi, dalam kegelapan yang gelap gulita ini, terdapat jejak samar pola misterius. Meskipun tidak terlalu jelas, mereka benar-benar ada. Dari pola tersebut terdengar suara hantu meratap dan serigala melolong. Suara rintihan seperti itu keluar dari penguasa raksasa, dan itu menjadi semacam lolongan yang menggemparkan bumi. Suaranya hanya berguncang sedikit, namun bukit kecil yang jaraknya beberapa ratus meter langsung retak dan roboh sehingga menyebabkan debu beterbangan. Mati. Pemuda itu basah kuyup oleh keringat. Jelas sekali tidak mudah baginya untuk mengalahkan penguasa raksasa ini. Tekanan yang sangat besar membuat tubuhnya sedikit gemetar. Dia membubarkan ular raksasa itu, menyatukan kedua tangannya, dan mendesak penguasa raksasa itu untuk menekan Feng Hao. Gemuruh. Seiring dengan pergerakan penguasa raksasa, seluruh ruangan bergetar. Seolah-olah wilayah iblis sedang bergerak, atau seolah-olah sebuah kapal besar sedang berlayar di permukaan danau. Riak-riak mengerikan muncul di angkasa. Dimanapun riak-riak ini sampai, semuanya akan hancur berkeping-keping. Di tengah perjalanan, tanah di bawahnya runtuh. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, meninggalkan jurang maut yang gelap gulita yang membuat hati orang bergetar. Ini adalah penguasa iblis yang luar biasa. Bahkan dengan kemampuan pemuda itu, sangat sulit baginya untuk memindahkannya. Pada saat ini, dia tampak seperti sedang mendorong gunung, dan wajahnya agak ungu. Tekanan besar menekan, tapi itu tidak membuat Feng Hao takut. Sebaliknya, semangat juangnya lahir dari hatinya, dan semangat juang yang tak ada habisnya melonjak dengan gila-gilaan. Di bawah alam bawah sadar seperti ini, sky breaking kill di tangannya tiba-tiba meningkat. Awalnya hanya sekitar 2 meter, namun saat ini berhenti sekitar 5 meter. Itu seperti senjata dewa di tangan dewa perang, memancarkan momentum yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Cuacanya sangat dingin, dan tekanan yang menindas melanda, tetapi semuanya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Itu sama sekali tidak mempengaruhi pergerakannya. Area di sekitarnya seperti area terlarang, seperti batu keras kepala di arus deras, tidak dapat dihancurkan. Membunuh Feng Hao dengan dingin mendengus. Dia tidak takut sama sekali. Dia memegang pedang besar di tangannya dan menahan tekanan yang mengerikan. Dia melonjak dan bergegas menuju penguasa besar itu. Niat bertarungnya yang tak ada habisnya membuka jalan baginya, membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dia seperti perahu yang melawan arus, melawan arus. Di udara, penguasa besar dan pedang besar itu bertabrakan. Gemuruh Bentrokan antara keduanya hampir pecah. Dalam sekejap, seolah-olah bom atom meledak. Suara itu mengguncang langit, dan awan jamur besar membubung ke langit. Tanah runtuh, dan awan di langit berserakan. Aura destruktif menyebar ke segala arah, menghancurkan segalanya. Induk serangga dan ketiga gadis di kejauhan mau tidak mau mundur. Engah Pada saat tabrakan, Feng Hao memuntahkan setegup darah. Dia juga dikirim terbang seperti bebek. Wajahnya sepucat selembar kertas, dan kiserta darahnya melonjak. Pemuda itu juga memuntahkan darah. Tidak mudah baginya untuk memindahkan penguasa raksasa itu. Dampak dari tabrakan yang begitu dahsyat tidak kalah dengan Feng Hao. Saat darah hitam pekat menetes ke bawah, tanah terkorosi, membentuk banyak lubang. Itu mengeluarkan bau yang memuatkan dan asap hijau. Kaca Begitu dia berhenti dan menenangkan tubuhnya, suara yang terdengar seperti pecahan kaca bergema di benak Feng Hao. Dia sedikit terkejut. Sambil berpikir, dia melihat celah kelima pada inti dao di benaknya telah terbuka seperti jaring laba-laba. 1006 Dia berhasil menerobos. Melihat pemandangan di dao kor, wajah Chi Feng Hao kosong dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Baru saja, dia hanya dipenuhi dengan niat bertarung dan tidak ada yang lain, jadi dia tidak menyadarinya sama sekali. Jika bukan karena suaranya yang spesial, dia tidak akan tahu. Mengenakan biaya. Dalam sekejap, hati Feng Hao dipenuhi kegembiraan. Tanpa ragu-ragu, dia mengerahkan energi biru tua, kekuatan bintang, kekuatan petir, dan energi hukuman surgawi. Mereka mengembun menjadi bentuk kerucut dan berputar seperti tornado, bertabrakan dengan keras dengan penghalang yang sudah tertutup retakan. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Melihat meskipun darah menetes dari sudut mulutnya, Feng Hao tidak terluka, pemuda itu sangat terkejut dan marah. Dia tidak menyangka ada seseorang di dunia ini yang bisa menahan penindasan mengerikan dari penguasa raksasa. Itu benar, itu hanya penindasan. Dengan tingkat kultifasinya, dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari penguasa raksasa. Saat ini, dia hanya ingin menggunakan kekuatan penguasa raksasa untuk menghancurkan Feng Hao. Namun, dia tidak tahu bahwa Feng Hao mengembangkan daukah hendak pertempuran, jadi dia paling tidak takut akan penindasan. Fakta bahwa Sage Agung dapat melawan penindasan Kaisar Huanggu sebagai seorang Sage sudah cukup untuk membuktikan kekuatan battle wheel-nya. Selama dia tidak goyah dan percaya bahwa dia bisa menghancurkan segalanya, pertempuran wheel-nya tidak akan pernah kering. Selain itu, semakin besar penindasannya, maka semakin kuat pula battle wheel-nya. Untuk mengembangkan battle wheel, seseorang harus berkultifasi dalam keadaan seperti itu. Saat itu, Sage Agung yang bertarung di surga sudah terlambat memahami dao pertempuran. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menandinginya dan memberinya tekanan nyata. Oleh karena itu, Dao of Battle Wheel-nya tidak dapat berevolusi hingga mencapai puncaknya, dan dia tidak dapat menjadi Marsial Monarch, yang merupakan penyesalan seumur hidup. Di sisi lain, situasi Feng Hao berbeda. Titik awal Feng Hao rendah, tapi dia penuh percaya diri. Karena keyakinan inilah budidaya seni pertarungan surgawi melonjak dari hari ke hari. Musuh kuat yang dia temui di sepanjang jalan menjadi batu loncatan untuk mengembangkan niat bertarungnya. Master of Illusions dikenal sebagai makhluk yang tak terkalahkan. Sebagai Master of Illusions yang baru, siapa yang bisa membuatnya takut? Oleh karena itu, setelah mengetahui tentang Master of Illusions, benih tak terkalahkan ditanam di hati Feng Hao. Dia sangat yakin bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang tidak bisa dia bunuh. Mentalitas seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan petapa yang berperang di surga mungkin tidak memiliki mentalitas yang tak terkalahkan seperti ini. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan niat bertarung, Feng Hao sebenarnya dekat dengan petapa perang surga saat itu. Dengan kata lain, beberapa tahun ini setara dengan ratusan tahun budidaya Sage Agung. Jika The Great Sage mengetahui hal ini, dia, Battle Wheel, Will, dan Battle Wheel, akan tetap sama. Hmm. Pada saat dia sedang marah, dia tiba-tiba merasakan aura yang bahkan lebih luas dari sebelumnya meledak dari tubuh Feng Hao. Memfokuskan matanya untuk melihat, pupil matanya langsung sedikit melebar. Sambil mengertakkan gigi, dia melontarkan beberapa kata, dia benar-benar berhasil menerobos. Suaranya dipenuhi amarah, tetapi lebih dari itu, ia takjub dan terkejut. Dalam pertempuran seperti ini, perhatiannya tidak boleh diganggu. Namun, pria di depannya ini masih bisa membagi perhatiannya untuk menerobos ke alam berikutnya sambil bertarung dengannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Karena bukankah ini berarti ketika Feng Hao bertarung dengannya, dia tidak memberikan segalanya. Saat ini, pemuda itu terkejut dan marah. Seseorang dengan empat cakra sebenarnya bisa bertarung dengannya, yang berada di puncak tujuh cakra, dan bahkan bisa membagi perhatiannya. Bukankah ini berarti dia lebih kuat darinya? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melawan kekuatan ilahi tertinggiku? Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Matanya berkedip saat pikiran melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia tercengang. Tidak, dia tidak bisa melawan kekuatan ilahiku. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Meskipun Feng Hao tampak sangat kuat dan auranya tidak kalah dengan auranya, dia tidak takut dengan auranya. Namun, Feng Hao tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ular aneh itu tidak terluka sedikitpun karena serangannya. Akhirnya, dia merasa telah salah paham. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa karena Feng Hao bisa mengabaikan tekanannya, dia tidak kalah dengan dia. Namun, sekarang dia memikirkannya, bukan itu masalahnya sama sekali. Keyakinan yang kuat. Melihat Feng Hao, yang melayang di kejauhan, pemuda itu sedikit menyipitkan matanya. Sambil berpikir, dia mengingat kembali penguasa raksasa itu. Warna pucat muncul di wajahnya, tapi dengan cepat kembali normal. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penguasa raksasa itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Feng Hao hanya dengan tekanan, jadi sebaiknya dia mengingatnya. Kali ini, kamu pasti akan mati. Ada senyuman jahat yang aneh di sudut mulutnya. Suaranya menakutkan dan sangat serak, seperti lolongan setan yang pelan. Cek-cek. Energi hitam legam yang tampak cair namun berkedip dengan kilau logam menyebar dari tubuhnya. Itu seperti banjir yang menghancurkan bendungan dan melonjak dengan aura begelombang yang menutupi langit dan bumi. Ruang di sekitarnya bergema dengan suara udara yang menusuk telinga seolah-olah sedang terkorosi. Suara tersebut membuat hati seseorang bergetar dan terasa dingin. Hah! Melihat adegan ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dia tahu betul bahwa pemuda itu ingin menghancurkannya dalam hal tingkat kultivasi. Jika orang lain di alam empat acu pores yang berada di puncak tujuh acu pores, mereka pasti akan mati. Namun, Feng Hao tidak takut. Meskipun ranahnya saat ini masih di alam lima acu pores, bakat kekuatan dan bakat pertahanannya telah lama mencapai puncak alam tujuh acu pores. Hanya karena inti dao di otaknya belum terbuka sepenuhnya sehingga dia tidak dapat memahami Tao dan menjadi seorang sage. Kalau tidak, selama dia menyentuh peluang itu, dia bisa melepaskan tubuh fananya dan menjadi sage kapan saja. Oleh karena itu, bahkan ahli alam tujuh acu pores tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Ledakan Lengan kilinnya sedikit menegang, dan tiba-tiba, seperti tanah longsor dan tsunami, terjadi ledakan di tubuhnya, dan ruang di sekitarnya dengan riak yang terlihat dengan mata telanjang. Dunia Dewa Iblis Pemuda itu berteriak dan mengatupkan kedua tangannya. Energi hitam legam di sekujur tubuhnya berkumpul di atas kepalanya dan mengembun menjadi bayangan iblis yang mengerikan. Sosok iblis ini tingginya 10 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi energi hitam. Auranya sangat luas, dan matanya tajam. Itu mengunci Feng Hao, seolah hendak melahapnya. Aura jahat menyebar ke segala arah. Sidik jari membalik surga. Feng Hao mengucapkan kata-kata itu dengan dingin. Tangannya menggambar dua diagram aray misterius yang aneh, dan semua energi di tubuhnya dituangkan ke dalam cetakan tangannya. Warnanya berubah menjadi ungu tua dan bersinar seperti kilat. Itu dengan cepat mengembun dan kekuatannya sangat mengejutkan. 1007 Ini adalah kartu truf Feng Hao yang sebenarnya. Sebelumnya karena fisiknya yang belum membaik. Oleh karena itu, bahkan jika dia menggunakan energi sisa-sisa Dewa Phoenix, dia tidak akan mampu mencapai puncak Wu Huang. Tapi sekarang berbeda. Karena dia telah maju ke alam lima lubang, kekuatan fisiknya telah lama mencapai batas Wu Huang. Oleh karena itu, ia tidak takut tubuhnya tidak mampu menahannya dan akan roboh. Tanpa keraguan apapun, dia dengan gila-gilaan memadatkan sidik jari pembalik surga. Untuk meningkatkan kekuatan sidik jari membalik surga dengan cepat, Feng Hao bahkan memobilisasi energi sisa-sisa Dewa Phoenix di punggungnya. Meskipun segala macam kekuatan tertinggi mengalir masuk, kekuatan dari jejak tangan pembalik surga tidak kalah dengan kekuatan sosok Dewa Iblis di atas kepala pemuda itu. Sial, ini benar-benar mustahil. Mata pemuda itu melebar dan dia mengutuk dalam hatinya. Secara alami, dia bisa merasakan bahwa jejak tangan raksasa di tangan Feng Hao telah mencapai kekuatan puncak Wu Huang. Dia tidak mengerti bagaimana orang ini, yang hanya berada di alam lima lubang, dapat memiliki kekuatan puncak alam tujuh lubang. Saya ingin melihat trik apa yang Anda mainkan. Matanya menjadi dingin, dan kecepatan gerakan tangannya menjadi lebih cepat, meninggalkan bayangan. Saat tangannya bergerak, kekuatan Dewa Iblis tak tertandingi di atas kepalanya menjadi lebih agung. Gelombang tekanan yang terlihat dengan mata telanjang turun, dan tanah di bawahnya terus runtuh, langsung membentuk ngarai. Membunuh. Tiba-tiba tangannya berhenti dan membentuk bentuk tangan yang aneh. Matanya benar-benar hitam, tanpa cahaya apapun, dan suara serak keluar dari mulutnya. Melolong. Dewa Iblis mengeluarkan teriakan aneh, dan seperti iblis dari neraka, ia melompat dengan cakar dan taringnya terbuka, menerkam ke arah Feng Hao. Ini juga merupakan serangan tiada taraf, kartu truf pemuda itu. Terlihat bahwa untuk membunuh Feng Hao, dia tidak menahan diri sama sekali. Menurutnya, ini adalah kesempatan terakhirnya. Joan of Arc dan dua gadis lainnya berada tepat di belakang Feng Hao, jadi mustahil bagi Feng Hao untuk bersembunyi di ruang cahaya mengalir dan tidak melawannya. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Feng Hao. Jika tidak, dia hanya bisa berharap untuk membunuh Feng Hao setelah naik ke level sage. Segel. Melihat bayangan iblis menyerangnya, Feng Hao dengan tegas berhenti mengembun. Dia membentuk segel tangan dan dengan satu tangan, dia mengirimkan segel telapak tangan yang menjungkir balikan langit ke arah bayangan iblis yang datang. Melolong. Teriakan aneh terdengar dari bayangan iblis. Ia berubah menjadi sepasang tangan yang aneh, ingin merobek cetakan telapak tangan pembalik langit dengan tangan kosong. Ledakan. Saat kedua serangan itu bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Angin menderu-deru, dan cetakan telapak tangan yang membalikkan surga meledak. Sejumlah besar energi meledak dan membombardir bayangan iblis itu, membuatnya terbang. Ketika mendarat di tanah, ia meninggalkan lubang yang dalam dan tak berdasar. Asap hijau mengepul di sekitarnya, dan terkorosi hingga berlubang. Melolong. Setelah beberapa saat, di bawah segel tangan pemuda itu, bayangan iblis keluar dari lubang lagi. Seperti iblis dari neraka, ia menerkam Feng Hao lagi. Segel Feng Hao terus-menerus menggunakan energi dalam sisa-sisa Dewa Phoenix dan empat kekuatan ekstremitas di tubuhnya untuk memadatkan segel tangan ungu tua. Dia menekannya pada bayangan iblis dan memperlambatnya. Ini hanya akan memperlambatnya. Bahkan dengan segel telapak tangan yang membalikkan surga di puncak kekuatan Wu Huang, itu tidak dapat menghancurkan bayangan iblis itu. Hasilnya jelas. Dari segi kekuatan, Feng Hao masih lebih lemah dari pemuda itu. He he. Melihat hal tersebut, pemuda itu akhirnya menampakkan senyuman santai. Dia tertawa menyeramkan, dan suaranya yang serak sangat memekakkan telinga. Seperti yang diharapkan, kekuatan puncak Wu Huang Feng Hao hanyalah ilusi. Karena dia tidak punya cukup waktu untuk memadatkannya, kekuatan empat ekstremitas di tubuhnya hanyalah kekuatan alam lima lubang Wu Huang. Di kejauhan, Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King mengerutkan kening saat melihat ini. Kekuatan yang dipadatkan Feng Hao dari semua jenis energi jarang terjadi di dunia. Bahkan Joan of Arc, yang memiliki tubuh roh misterius sembilan surga, bukanlah tandingannya. Meskipun ini karena kekuatan ilahi tubuh roh misterius sembilan surga belum sepenuhnya berevolusi, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Feng Hao luar biasa saat ini. Tapi sekarang, di bawah tekanan pemuda itu, dia masih dirugikan. Aku akan membantu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Yan King bergerak dan bergegas menuju Feng Hao. Sepanjang jalan, seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat, mengejutkan sembilan langit. Dalam radius beberapa mil, awan gelap melonjak. Guntur dan kilat tak henti-hentinya turun dari awan gelap. Dia seperti dewa petir dan petir. Berjalan di area yang dipenuhi petir, dia tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, auranya terus meningkat. Petir di sekujur tubuhnya sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuh seorang ahli dengan level yang sama. Guntur Surgawi dari segala arah. Saat dia menyerang, dia menggunakan skill pamungkas keluarga Yan. Delapan sambaran Guntur Surgawi mengembun, dan petir yang jatuh di sekelilingnya dilahap oleh delapan sambaran Guntur Surgawi. Saat Yan King melakukan segel tangan, delapan baut Guntur Surgawi menghantam kepala bayangan iblis dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Satu demi satu serangan, bayangan iblis itu terpaksa mundur. Pada saat ini, dia tidak menahan apapun dan langsung mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Sungguh menakutkan. Faktanya, Feng Hao berpendapat bahwa bahkan Yan Mo dan Yan Aotian, yang telah menekan kultifasi mereka, tidak akan bisa dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan petir. Bahkan Feng Hao takut dengan Guntur Surgawi semacam ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menahan kekuatan Guntur Surgawi pada level ini. Bahkan jika delapan petir dari Guntur Surgawi tidak dapat membunuhnya, mereka masih dapat melukainya dengan parah. Namun, jika dia ingin maju ke puncak Wu Huang, dia masih yakin bisa bertarung. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini di puncak Wu Huang hanya dicapai dengan mengandalkan sisa energi di sisa-sisa Dewa Phoenix. Dengan kata lain, itu hanyalah semacam kekuatan tertinggi. Bahkan jika dia menambahkan kekuatan berbagai kekuatan tertinggi dari alam lima lubang, dia tidak akan mampu menolaknya. Pada saat itu, jika dia telah maju ke puncak wilayahnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan dia yakin bisa melawannya. Meskipun Feng Hao selalu menduga bahwa Yan Qing tidak sederhana, kekuatan yang dia keluarkan saat ini masih di luar dugaannya. Ledakan! Ledakan! Ledakan terdengar terus-menerus, dan Guntur Surgawi menari dengan liar. Seolah-olah ada naga petir yang memiliki kecerdasan, dan semuanya menghantam kepala bayangan iblis itu, menyebabkannya merintih tanpa henti. Meskipun bayangan iblis tidak dihancurkan oleh Guntur Surgawi, itu jauh lebih kuat daripada segel tangan pembalik surga milik Feng Hao. Di hadapan Guntur Surgawi, bayangan iblis tidak bisa bergerak maju. Setiap sambaran petir Surgawi bisa menghancurkannya hingga puluhan meter jauhnya, dan ia hanya bisa mundur terus-menerus. Bagaimana ini mungkin? Mata pemuda itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia melihat tangannya yang mengeluarkan darah tanpa henti. Dia berseru dengan takjub. Wanita cantik yang semula seekor domba yang menunggu untuk disembeli di matanya telah berubah menjadi harimau yang ganas, dan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. 1008. Siapa dia? Bagaimana bisa ada orang seperti itu di keluarga Yan? Pemuda itu meraung. Matanya merah. Yan Qing adalah rahasia besar di keluarga Yan. Bahkan anak-anak dari keluarga Yan tidak menyadari kekuatannya yang sebenarnya. Hanya anak inti sejati yang mengetahuinya. Namun, hanya segelintir dari mereka yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan ini adalah pertama kalinya Feng Hao melihatnya melepaskan kekuatannya tanpa menahan diri, apalagi dia. Di kejauhan, Joan of Arc dan Wan Xin saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak pernah mengira bahwa wanita ini, yang menyebut mereka saudara perempuan tetapi tidak memiliki temperamen sama sekali, akan menjadi begitu kuat. Serangannya langsung membalikkan keadaan. Di bawah serangan gabungan keduanya, Dewa Iblis terpaksa mundur berulang kali. Hampir tidak ada ruang baginya untuk membalas. Kekalahan pemuda itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Pergi. Joan of Arc dan Wan Xin menyerang secara bersamaan, menyerang pemuda itu. Langit es dan salju. Kata-kata dingin keluar dari mulut Wan Xin. Dia seperti Dewi es dan salju. Kepingan salju putih melayang di sekelilingnya, masing-masing jernih, seperti bila es. Mereka melayang ke arah pemuda itu, cantik tapi dengan niat membunuh yang dingin. Nyanyian Langit Hitam Kiong Lingar melantunkan mantra kuno sementara wajah cantiknya tampak serius, dan dia seperti Dewi dari sembilan surga yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh tubuhnya beriak dengan lapisan lingkaran cahaya yang sangat luas yang terlihat dengan mata telanjang, dan itu seperti naik turunnya lautan dan segudang ombak yang menggelora. Cahaya ilahi Langit Hitam. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Jari-jarinya yang seperti batu giok menyilang dan terbuka. Sinar cahaya menyilaukan keluar dari selas-sela telapak tangannya, membawa niat membunuh yang dahsyat terhadap pemuda itu. Mereka berempat menyerang bersama-sama, menyebabkan iblis dan pemuda itu mundur. Mereka terus muntah darah, wajah mereka pucat seperti kertas. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan wajahnya garang. Masih ada darah hitam di sudut mulutnya. Ditambah dengan energi hitam di sekujur tubuhnya, dia benar-benar terlihat seperti iblis yang melarikan diri dari neraka. Sial, bagaimana mungkin? Mata pemuda itu dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di antara orang-orang di depannya, Feng Hao terkenal karena makhluk anehnya, tetapi kekuatan aslinya adalah sebuah misteri. Adapun ketiga wanita itu, Yan Qing tidak pernah terkenal. Joan of Arc dan Wan Xin terkenal karena kecantikannya, tetapi bukan kekuatannya. Joan of Arc menduduki peringkat ketiga di antara generasi muda di Istana Suantian, dan orang-orang mengira dia mendapatkan gelarnya karena dia seorang perempuan. Namun, pada saat ini, mereka semua menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Mereka bukanlah domba yang bisa dengan mudah dia sembelih. Bahkan jika Feng Hao tidak ada di sini, ketiga wanita itu masih bisa menekannya dengan kekuatan mereka. Terutama Yan Qing, dia sendiri tidak lebih lemah darinya. Jika Joan of Arc maju ke tingkat suci dan mengerahkan kekuatan ilahi sembilan surga secara ekstrim, dia pasti tidak akan lebih lemah darinya. Ini merupakan pukulan besar baginya. Awalnya, setelah dia mendapatkan energi spesial ini, dia berulang kali merasa bahwa dia tidak terkalahkan dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Bahkan murid-murid mengerikan yang diasuh oleh berbagai kekuatan luar biasa pun tidak layak untuk diperhatikannya. Oleh karena itu, dia merenungkan fakta bahwa dia telah gagal membunuh Feng Hao sebelumnya. Namun, sekarang, dua orang yang tidak lebih lemah darinya telah muncul. Bang! Bang! Dengan suara keras, dia terhempas ke tanah dan tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Dia memuntahkan darah hitam dan matanya dipenuhi amarah dan amarah. Dia telah memperoleh energi yang menantang surga yang tidak dapat dibunuh oleh siapapun sejak zaman kuno. Bagaimana dia bisa rela dikalahkan oleh beberapa orang yang hampir tidak dikenal? Aku ingin kalian semua mati. Gumpalan ekspresi ganas muncul di matanya, lalu dia membuka mulutnya dan meludahkan penguasa iblis sekali lagi. Dalam sekejap, tanah di sekitarnya benar-benar hancur dan runtuh sementara energi vital yang mengerikan melonjak ke sekitarnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergemuruh. Rasanya seperti permukaan danau diaduk menjadi riak-riak, dan sepertinya langit dan bumi tidak mampu menahan keberadaan penguasa iblis ini. Mundur! Setelah merasakan aura ini, Feng Hao dengan keras memperingatkan ketiga wanita itu. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung. Seolah-olah pedang ilahi telah melekat pada tubuhnya, menghancurkan semua tekanan. Ketika penguasa besar itu terungkap, ketiga gadis itu merasa tercekik. Dada mereka seperti batu besar, dan wajah cantik mereka pucat pasi. Namun, ketika mereka melihat Feng Hao tidak terpengaruh, mereka bertiga mundur ke kejauhan. Hanya ketika mereka merasa tekanan dari gunung besar itu telah hilang barulah mereka berhenti dan mengamati situasi di medan perang dari jauh. Ah! Penguasa iblis melayang di udara, dan suara aneh yang terdengar seperti deru angin terdengar. Itu juga terdengar seperti ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh penguasa itu seperti wilayah iblis, dan memancarkan aura luas yang dapat menghancurkan segalanya. Bahkan seorang kultifator yang kuat seperti Yan King tidak dapat menahannya. Darah hitam pekat menetes dari sudut mulut pemuda itu saat dia perlahan bangkit dari lubang yang dalam. Ekspresinya agak mengerikan dan tubuhnya gemetar. Memanggil penguasa iblis telah memberikan banyak tekanan padanya. Pada saat ini, semua tulang di tubuhnya sedikit berubah bentuk karena tekanan dan suara berderit terdengar. Pergi ke neraka. Dia mengungkapkan senyuman gila dan mengerikan terhadap Feng Hao. Kemudian, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan setegup darah esensi langsung ke penguasa iblis itu. Ah! Ketika darah esensi yang hitam pekat diserap oleh penguasa iblis, tanda pada penguasa itu tampaknya telah diaktifkan dan berkedip dengan kilau samar. Segera, lolongan melengking keluar dari penguasa raksasa itu. Daerah sekitarnya sangat dingin dan kabut hitam tebal menutupi langit dan matahari. Rasanya seperti alam hantu. Itu sangat menakutkan dan penuh dengan niat membunuh yang tiada taranya. Kemanapun ia menyebar, tanahnya benar-benar runtuh dan hancur berkeping-keping. Asap hijau mengepul perlahan dan ribuan lubang muncul. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Qi Qi Hembusan angin yang tak berujung menyapu seperti pedang iblis yang dapat merusak segalanya. Meskipun Feng Hao mampu bertahan melawan Qi yang mengerikan dengan keinginannya yang tak ada habisnya untuk bertarung, pada saat ini, beberapa luka muncul di tubuhnya. Bahkan formasi pertahanan kura-kura hitam tidak dapat menahannya dan langsung dipotong-potong. Melihat luka di tubuhnya, Feng Hao tahu bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari penguasa iblis. Apa yang terjadi tadi hanyalah Qi. Ini diaktifkan oleh pemuda itu menggunakan darah esensi miliknya sendiri. Kenyataannya, ini hanyalah seutaski dari penguasa iblis. Namun, untuk pembangkit tenaga listrik seperti Feng Hao yang berada di level Wu Huang, ini sudah lebih dari cukup. Sial, apakah ini senjata berdaulat? Feng Hao sama sekali tidak bisa menahan angin kencang seperti ini. Melihat penguasa iblis di depannya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah melihat keberadaan senjata berdaulat di kuil cahaya. Itu adalah patung dewa yang muncul di benua langit bela diri. Bahkan jika itu adalah Sovereign Weapon palsu, itu pasti hanya bisa ditempa dengan keberadaan Sovereign Weapon yang setara. Namun, penampilan dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Hal ini membuat Feng Hao curiga ada dua senjata penguasa yang berbeda di kuil cahaya. 1009. Senjata kaisar ditempa dari esensi darah kaisar agung dan berbagai benda suci. Ini melambangkan puncak dari budidaya kaisar agung. Selain itu, hampir setiap kaisar agung adalah unik dan telah mewariskan kekuasaannya kepada keluarga masing-masing. Tidak pernah ada satu keluarga pun yang menghasilkan dua kaisar agung. Namun, jika penguasa iblis ini benar-benar sebuah senjata kaisar, itu berarti ada dua senjata kaisar di kuil cahaya. Salah satunya adalah patung dewa, dan yang lainnya adalah penguasa iblis. Ini terlalu menakutkan, karena jelas merupakan dua puncak yang berbeda. Bukankah ini berarti ada dua kaisar agung di kuil cahaya? Kekuatan semacam ini pasti sangat menakutkan. Meskipun delapan keluarga besar itu kuat, belum pernah ada kaisar agung kedua di masa lalu. Jika memang ada dua kaisar agung di kuil cahaya, itu sungguh luar biasa. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, Feng Hao tidak bisa tidak curiga bahwa penguasa iblis ini juga merupakan senjata kaisar. Itu terlalu kuat. Ini hanya sedikit jejak auranya, namun ia sudah memiliki kekuatan yang tak tertandingi sehingga bahkan bisa menembus pertahanan kura-kura hitam seperti kertas. Ini terlalu menakutkan. Apa yang tidak dia sadari adalah mata Xiao Kiyu Kiyu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tatapannya tertuju pada penguasa iblis. Itu benar-benar senjata monster itu. Dapat dirasakan bahwa fluktuasi semacam ini bukanlah hal yang asing baginya. Terlebih lagi, ini bukanlah replika, tapi asli. Sesuatu telah terjadi. Matanya berkilat-kilat sambil menghela nafas. Meski selalu mencurigakan, setelah melihat penguasa iblis, ia tidak lagi memiliki harapan untuk beruntung. Untungnya. Matanya berkedip saat ia perlahan menutup matanya. Segala sesuatu di zona terlarang itu subur dan subur, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Suasananya sangat sunyi. Meninggal dunia. Ruang di tengah zona terlarang sekali lagi terkoyak. Seorang pria parubaya berbaju abu-abu berjalan keluar dari ruangan yang gelap gulita. Dia berada di tengah-tengah zona terlarang, tapi dia terlihat begitu santai. Sesuatu yang besar telah terjadi. Suara teredam terdengar dari gunung. Apa yang telah terjadi? Pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tidak akan mencarinya tanpa alasan, dan dari nada bicaranya, terlihat jelas bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Monster menjijikan itu benar-benar terbangun. Suara yang membosankan dan kasar itu dipenuhi dengan rasa jengkel dan juga tampak sedikit tertekan. Itu tidak mungkin. Aku pergi memeriksanya terakhir kali, dan tidak ada tanda-tanda segelnya terlepas sama sekali. Pria berpakaian abu-abu itu terkejut pada awalnya, lalu membalas. Periksa pantatku. Suara kasar itu memarahi dengan marah. Aku baru saja melihat Magic Deforer. Apa menurutmu dia masih diam di sana? Sang pemakan sihir. Mata pria berjubah abu-abu itu dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Itu tidak mungkin. Aku sudah merasakannya sebelumnya. Ia masih berada di dalam segel. Sangat mustahil baginya untuk melarikan diri. Telingamu yang mana yang mendengarku mengatakan bahwa dia lolos. Suara kasar itu memarahi dengan marah. Jika itu benar-benar keluar, maka dunia akan berada dalam kekacauan. Lalu apa maksudmu? Mata pria berjubah abu-abu itu menyipit. Samar-samar, dia mendapat firasat buruk. Ini karena ketika dia pergi untuk memeriksanya terakhir kali, meskipun segelnya terlihat utuh dan tidak ada yang aneh di sekitarnya, dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Beberapa orang yang tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati sedang mendekatinya. Suara kasar itu memarahi dengan marah, nadanya dipenuhi amarah. Benda menjijikan itu bisa membuat orang kehilangan nafsu makan selama seratus tahun hanya dengan melihatnya, dan mereka benar-benar berani mendekatinya. Sepertinya itu bukan hal yang baik. Siapa mereka? Tria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Tentu saja mereka berasal dari kuil cahaya omong kosong itu. Ku rasa mereka adalah keturunan dari orang yang selalu menyebut dirinya dewa cahaya. Suara kasar itu berkata dengan muram dengan sedikit rasa jijik. Keturunan pria itu. Mata pria berjubah abu-abu itu berkilat keheranan. Itu tidak mungkin. Terakhir kali mereka berkonflik dengan sekelompok bajingan beracun itu, mereka seharusnya dimusnahkan. Saya pikir ada kemungkinan 80% mereka selamat. Suara kasar itu tertegun sejenak. Setelah mengutuk, dia mengertakan gigi dan berkata, orang bernama dewa cahaya itu pernah melakukan kontak dengan monster itu, jadi dia pasti telah meninggalkan catatan untuk keturunannya. Orang-orang ini pasti telah terpojok, jadi mereka pergi mencarinya. Of! Pria berjubah abu-abu itu mencibir dan berkata dengan kaget, apakah mereka mengira bisa menggunakan kekuatan monster itu untuk membalas dendam. Jangan tertawa. Aku khawatir itu yang mereka pikirkan. Suara kasar itu menjadi suram. Saya rasa saya sudah tahu kenapa orang-orang itu berpura-pura berbelas kasihan. Untungnya, mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa begitu monster itu keluar, mereka hanya akan bisa mengisi perut mereka, jadi mereka mengirim warga sipil biasa ke sana. Itu, demi balas dendam, mereka sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Sepertinya kamu harus memberi mereka pelajaran. Jika kamu benar-benar tidak bisa, bunuh saja mereka. Aku tahu orang itu bukan orang baik saat itu. Dia bahkan berani mengingini barang-barang Tuhan. Jika bukan karena Tuhan Tuhan tidak membunuhnya karena dia berasal dari ras yang sama, dia akan mati 10 ribu. Kali, aku tidak percaya keturunannya benar-benar melakukan hal seperti itu. Tria berjubah abu-abu itu mendengus marah saat sinar dingin muncul di matanya. Jika darah makhluk hidup terus disiram, seharusnya dia sudah terbangun sekarang. Karena pemakan sihir telah dikirim, sepertinya segelnya tidak lagi optimis. Sekarang Dewa Tuhan tidak ada di sini, tidak seseorang bisa menyegelnya lagi. Siapa bilang tidak ada yang bisa menyegelnya? Suara kasar itu menggeram. Jangan lupakan anak itu. Sejujurnya, bahkan aku takut dengan pertumbuhan anak itu. Terlebih lagi, anak itu sebenarnya telah memahami cara sirkulasi belum lama ini. Cara sirkulasi. Tria berjubah abu-abu itu tercengang. Kemudian, dia berkata dengan takjub, dia sudah menembus tahap malaikat. Omong kosong. Dia baru berada di celah pertama saat itu. Dia benar-benar memahaminya ketika dia menanam kayu dunia. Jika bukan karena pengemis tua yang melindunginya dengan benda yang ditinggalkan oleh Dewa Tuhan, aku khawatir dia akan menjadi abu karena hukuman surgawi. Memahami cara sirkulasi pada alam bukaan pertama. Mulut pria berjubah abu-abu itu bergerak sedikit saat dia mengucapkan beberapa kata melalui giginya. Monster yang luar biasa. Ngomong-ngomong, atribut jalan sirkulasi manakah yang dia pahami. He he, kenapa kamu tidak menebaknya saja? Suara kasar itu memiliki sedikit ejekan saat berbicara dengan nada mengejek. 1010. Huff, apakah ada kebutuhan untuk menebak? Dia hanya memperoleh sedikit atribut secara total. Memahaminya sekarang mungkin bukan hal yang baik baginya. Pria berbaju abu-abu itu mendengus, menunjukkan rasa jijiknya terhadap tindakan misterius itu. Apalagi dia sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, kesempatan untuk memahami jalur sirkulasi terlalu langka. Terlalu sulit untuk memahaminya untuk kedua kalinya. Ada apa denganmu? Apa kamu cemburu? Suara sarkastik datang dari gunung. Biar ku beritahu padamu, ini adalah hal yang bagus. Ini adalah hal yang 10.000 persen bagus. Hal baik. Pria berjubah abu-abu itu sedikit terkejut. Dia tahu bahwa ada arti yang berbeda dalam kata-kata Yefutian. Sedikit keraguan melintas di matanya. Itu tidak mungkin. Dia hanya memiliki beberapa atribut utama. Memahami salah satu darinya tidak akan memberinya manfaat apapun, kan? He he. Suara kasar itu terdengar senang. Momong-momong, biar ku beritahu, jika anak itu besar nanti, bukan saja dia tidak akan bisa menyegel orang itu, dia bahkan mungkin bisa membunuhnya. Itu tidak mungkin. Monster itu lahir dari tempat itu. Bahkan seorang lord pun tidak bisa membunuhnya. Bagaimana anak itu bisa melakukannya? Pria berbaju abu-abu tidak mempercayainya dan membalas. Saat anak itu mengembangkan jalur sirkulasinya hingga ekstrim, kamu akan tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Sekarang, kamu sebaiknya bergegas dan menggunakan jimat susunan segel yang ditinggalkan oleh Tuhan. Akan merepotkan jika lolos. Suara kasar itu mendesaknya untuk segera pergi. Karena magic devorer telah keluar, itu berarti segelnya hampir terkorosi seluruhnya. He he. Jimat aray segel yang ditinggalkan oleh Tuhan dapat menyegelnya setidaknya selama ratusan ribu tahun. Saat itu, meski kita tidak bisa membunuhnya, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk kabur. Seolah memikirkan sesuatu, ia terkekeh lagi, penuh kegembiraan. Hah. Pria berbaju abu-abu itu menatap dingin ke arah gunung datar itu dan mendengus. Dia merobek ruang itu dan pergi dengan tidak senang. Siapa yang memintamu menjadi begitu percaya diri? Membuatmu mati lemas. Suara mengejek datang dari gunung. Setelah beberapa saat, perdamaian pulih kembali. Lingkungan sekitar sangat sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Meninggal dunia. Sebuah retakan tiba-tiba terbuka di ruang yang sunyi dan sunyi. Seorang pria parubaya berbaju abu-abu keluar dari celah. Dia berdiri di atas gunung gundul dengan mata cerah yang seolah mampu melihat menembus segala ketiadaan. Dia terus-menerus mengamati pergerakan gunung seolah ingin menemukan sesuatu. Seperti yang kuduga, segelnya hilang. Dia bisa merasakan bahwa segel yang dia pasang sebelumnya, meskipun belum rusak, telah terkorosi menjadi lubang-lubang kecil yang tak terlihat. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Berhentilah berpura-pura, aku tahu kamu sudah bangun. Suara dingin dan agak marah keluar dari mulutnya, bergema di dunia yang sunyi. Selain suara ini, tidak ada suara lain. Tidak ada pergerakan di dalam gunung. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Bibir pria berpakaian abu-abu itu membentuk senyuman yang menusuk tulang. Matanya sangat dingin, menyebabkan orang gemetar saat melihatnya. Mereka tidak berani menatap matanya. Dia berkata dengan dingin, dua hari yang lalu, aku melihat seseorang menggunakan penggaris. Sepertinya itu adalah penguasa pemakan iblis. He he. Suara suram yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala datang dari gunung. Itu bergema ribuan mil dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan. Melihat energi hitam pekat yang mengalir keluar dari gunung, wajah pria beruban itu berubah pucat. Aku tidak menyangka akan ditemukan olehmu. Suara suram itu acuh tak acuh, seolah tidak khawatir ketahuan. Pada saat ini, meskipun ia tidak menginginkan upeti darah, hanya masalah waktu sebelum segelnya terkorosi. Oleh karena itu, ia tidak takut kehilangan upetinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah kamu datang ke sini untuk memberi selamat atas pelarianku? He he. Memikirkan hal ini, ia tertawa terbahak-bahak. Kabut hitam bergulung dan menyebar ke seluruh ruangan. Dalam sekejap, ruang yang awalnya sepi dipenuhi dengan suasana yang kotor. Bahkan pria berbaju abu-abu harus mengambil tindakan untuk menolaknya. Huff! Melarikan diri. Pria berbaju abu-abu itu mendengus dengan nada meremehkan. Berdengung. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan benda berwarna ke abu-abuan. Tekanan samar perlahan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Energi hitam legam langsung tersapu, seperti awan yang tertiup angin. Tidak, tidak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki barang seperti itu? Suara tajam terdengar dari gunung, dipenuhi amarah dan ketakutan. Jika ada sesuatu di dunia ini yang ia takuti, itu pasti satu orang. Dewa Ketiadaan. Selain Dewa Ketiadaan, ia tidak takut pada apapun. Tidak ada yang bisa menekannya. Bahkan Dewa Ketiadaan tidak dapat membunuhnya. Kamu bisa tinggal di sini selamanya. Setelah mengatakan itu, pria berbaju abu-abu itu memegang benda berwarna abu-abu itu dan mendekati gunung. Kemanapun dia pergi, energi hitam pekat tersapu, tidak mampu menyentuhnya. Tunggu. Melihat itu tidak bisa menghentikannya sama sekali, akhirnya dia panik. Suara yang sangat cemas terdengar dari gunung. Bahkan ada sedikit tanda memohon di dalamnya. Aku mohon, tunggu. Bisakah kamu menunggu sebentar? Apalagi yang ingin kamu katakan. Pria berbaju abu-abu itu berkata dengan dingin, tapi langkah kakinya tidak berhenti. Aku bersumpah, tidak, aku bisa memberimu energi asalku. Sungguh, orang-orang itu menginginkan energi asalku, aku bisa memberimu inti Dewa asalku. Ia terus memohon. Ketika pria berbaju abu-abu hendak menempelkan benda berwarna abu-abu itu ke gunung, benda itu langsung raung. Itu telah mencapai tujuannya. Pria berjubah abu-abu itu menghentikan aktivitasnya dan bergumam pelan, inti Dewa asal. Itu benar, itu inti asalku. Pada saat ini, ia menghela nafas lega. Agar tidak disegel lagi, ia melanjutkan, saya yakin Anda tahu dari mana saya berasal. Meskipun saya tahu Anda tidak menyukai energi ini, dapatkah Anda menyangkal betapa kuatnya saya? Hah. Meski pria berbaju abu-abu itu mendengus pelan, dia tidak menyangkalnya. Adapun inti asalku, selama kamu memperbaikinya, kamu akan dapat memiliki kekuatanku. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat mengalahkanmu. Suara yang sangat menggoda terdengar dari gunung, dan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Anda dapat memiliki kekuatanku. Tidak ada di atas secara Vancouver yang berada di dunia ini. Saya akan dapat memiliki kekuatan terdengar dari gunung ini. Jadi, saya akan dapat memiliki kekuatan terdengar dari gunung ini. Terima kasih.